At-Duru Nafis Saya sampaikan lagi bahwa At-Duru Nafis ini Kitab yang ditulis oleh ulama Banjar, Kalimantan Isinya itu menjelaskan dari ilmu yang ditulis dalam kitab Al-Futuhat Terkait dengan Akidah Ahlu Kasfi Jadi rujukan kitab At-Duru Nafis ini Tidak lepas dari kitab induknya At-Duru Nafis Objek pembahasannya terkait dengan alam semesta dan wilayah ketuhanan Malam ini kita sudah masuk pada pembahasan berikutnya Al-Fas Lusani yaitu masuk kepada pasal yang kedua Pasal yang kedua ini Fibayani Tauhidil Asma Membahas tentang Tauhid Asma Tauhid Asma itu apa? Yaitu Tauhid itu mengesakan semua nama Mengesakan semua nama kembali kepada Allah Bab yang pertama babul awal Membahas Tauhidul Af'al Apa itu Tauhidul Af'al? Yaitu mengesakan semua perbuatan kembali kepada Allah Tauhid Af'al sudah kita bahas Ini penting Harus utuh kalau memahami Tauhidul Af'al Jangan separuh-separuh Sebab berbahaya Bisa menimbulkan salah paham dan penyimpangan Bab pasal yang kedua ini Membahas Tauhidul Asma Bermula pasal yang kedua Pada menyatakan Tauhidul Asma Artinya Mengesakan Allah Ta'ala Pada segala nama yang Yaitu mengesakan yang dinamakan Maksudnya Mengesakan Allah Pada segala nama Yang yaitu mengesakan yang dinamakan Yang dinamakan itu disebut Musyama Maksudnya begini Semua nama yang di alam semesta Kalau kita Lacak asal usulnya Ya sumbernya Ya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Nabi Adam Yang diturunkan di muka bumi Ya Ini Diberikan Ilmu oleh Allah Untuk memahami Semua nama-nama Maka di ayat Al-Quran Dijelaskan Wa'allama Adamal Asma'a Kullaha Wa'allama Adama Allah memberikan pengetahuan kepada Adam Al-Asma'a Seluruh nama Kullaha Artinya Semua nama Sumbernya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah kita ini Disuruh mengesakan Tidak ada nama yang ada di alam semesta Kembali kepada hakikatnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana logika kita bisa menerima dengan teori ini Menurut saya mudah Contoh Nama saya Ali Nama Ali ini dari mana Oh Nama Ali dulu itu Yang Mencetuskan Adalah Bapak saya Mbah Dullah Atau Mbah Yai Abdullah Pengen punya anak Laki namanya Ali Terus itu dari mana Munculnya lintasan Yang ada pada Bapak saya Tentang nama Ali Ini kan tidak muncul dengan sendirinya Tapi Bapak saya digerakkan oleh Allah Untuk Memberikan sebuah nama Kepada saya Yaitu nama Ali Artinya apa Nama saya Hakikatnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Bapak saya diberikan ide Munculnya nama Ali Kemudian sampai akhirnya Diberikan nama Terus dibancai Terus sampai sekarang Yaitu kalau dilacak asal-usulnya Ya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan prosesnya Ya melalui Wasilah orang tua kita Sama kayak rezeki Semua rezeki Ya dari Allah Tapi bagaimana logika kita Bisa menerima Seorang anak lahir Tanpa membawa apa-apa Tapi rezikinya Sudah dijamin oleh Allah Bahkan tidak hanya anak Seluruh Ya binatang Melata di alam semesta Rezikinya sudah dijamin oleh Allah Namun prosesnya Ini melalui sebuah Proses yang alami Seorang anak Rezikinya dijamin oleh Allah Iya Tapi rezikinya Tidak datang dari langit Langsung berk Paketan Ke anak ini Tidak Melalui sebuah proses Oh bapaknya Bekerja Oh bapaknya Dapat gaji Oh bapaknya Berdagang Nah dari proses ini Sebenarnya Ini adalah Rezikinya anak Itu Jadi kalau ada orang tua Yang anaknya Lapan Ya pasti Anak lapan ini Rezikinya sudah Diatur oleh Allah Cuma Kerannya Melalui orang tua Maka orang tua yang baik Ya Tidak boleh Merasa Ya Mampu Membiayai Anak Karena kalau Merasa Membiayai Nanti Akan menjadi Otoriter Tapi kalau orang tua Yang bijak Ya Bahwa setiap anak Punya rezeki Ya Orang tuanya Sebagai keran Saluran Ya kita Hanya ngikut Ya Jadi artinya Bahwa rezeki Anak Ya sumbernya Dari Allah Kerannya Melalui Kedua orang Tua Hakikatnya Tetap Rezeki anak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Terus Jangan sampai Anaknya ini Ya maaf Sudah gede Ngerti ilmu Begini Agak kurang ajar Pak Mana rezeki saya Dari Allah Yang dititipin Bapak Nah ini Namanya Kehilangan Adab Ini Ya Jadi Terus Nagih Bapaknya Tanya Pak Rezeki saya Yang dari Allah Mana Kan Dititipin Ke Bapak Kalau Bapaknya Aali Hakikat Ya bisa jawab Gampang jawabnya Ya Allah lagi Tidak ngirim Rezeki buat kamu Udah Anaknya Hakikat Bapaknya Hakikat Yang paling Baik Yang paling baik Tetap Harus Menggunakan Adab Bapak Saya Ada Keperluan Pengen Beli Ini Barangkali Bapak Ada rezeki Ya Kalau Dibelikan Alhamdulillah Ini Bahasa Adab Tidak Langsung Anaknya Nodong Pakai Ilmu Hakikat Kalau Bapaknya Pinter Hakikat Dibalikin Lagi Puyang Nah ini Pentingnya Bahasa Adab Orang tua Jaga Akan Berkata Dengan Bijak Hei Anakku Sabar dulu Rezikinya Bapak Belum ada Itu Ini Bahasa Yang Menggunakan Adab Tidak Berhakikat Secara Fulgar Yang akhirnya Menimbulkan Salah Paham Terus Selanjutnya Syahdan Bermula Kaifiat Mengesahkan Allah Pada Segala Asmanya Itu Seperti Bahwa Engkau Pandang Dengan Mata Kepalamu Dengan Engkau Suhud Dengan Mata Hatimu Bahwasanya Segala Asma Itu Sekalian Kembali Ia Kepada Asma Allah Ini Kaifiat Tata Cara Ya Ini Kita Bagi Yang Masih Baru Ya Ini Anggaplah Ilmu Sebagai Informasi Dulu Jangan Dibuat Pusing Pusing Kalau Bisa Memahami Oke Tidak Masalah Tapi Kalau Masih Bingung Ya Abikan Saja Jadi Yang dimaksud Tata Cara Logika Tadi Tadi Kan Ada Proses Rasionalisasi Gimana Sih Cara Bisa Ngamalin Mengahamin Tentang Semua Nama Itu Dari Allah Ya Disini Saya Nafis Memberikan Cara Kaifiat Bagaimana Kaifiatnya Kaifiatnya Yaitu Mengesahkan Semua Nama Ini Yang ada Di ruangan Ini Ini kan Punya Nama Masing-masing Nama Satu Dua Tiga Empat Lemua Yang ada Di ruangan Ini Namanya Tidak Ada Yang Sama Terus Ya Itu Harus Dipandang Dengan Mata Kepala Maksudnya Dilihat Nama Nama Yang Sampian Punya Ini kan Yang Memberikan Orang Tua Kemudian Dan Dan Engkau Suhut Dengan Mata Hatimu Nama-nama Yang Sampian Punya Itu Secara Lahiriah Prosesnya Dari Kedua Orang Tua Tapi Secara Hakikat Suhut Suhut Itu Melihat Dari Aspek Hakikatnya Yaitu Bahwa Orang Tua Saya Memberikan Nama Saya Tadi Yang Masing-masing Itu Ternyata Hakikatnya Juga Dari Allah Subhanahu Wata'ala Contoh Namanya Sarif Ya Sarif Itu Yang Memberikan Nama Orang Tua Bapak Bapak Dari Mana Bapak Digerakkan Oleh Allah Karena Apa Dilo Hilmah Fud Anak Ini Namanya Sarif Gitu Kan Kalau Dicek Di cross Cek Di Lohil Mahfud Ada Nggak File Sari Oh Ada Jadi Orang Tua Menyebut Nama-nama Itu Sesuai Dengan File Yang Sudah Ada Di Lohil Mahfud Maka Ini Yang Disebut Pandang Dengan Suhut Mu Yaitu Pandang Tentang Proses Hakikatnya Tadi Sudah Saya Ceritakan Bapak Saya Nama Ali Itu Proses Hakikatnya Bapak Saya Digerakkan Oleh Allah Muncul Nama Dalam Benak Beliau Nama Ali Kalau Dilacak Lagi Nama Ali Ini Sudah Ada Di Luah Hil Mahfud Kan Jauh Itu Nah Maka Nama Yang Ada Contoh Ali Dan Juga Yang Ada Di Ruangan Ini Ini Kalau Kita Lacak Dengan Suhut Oh Ternyata Semua Kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Argumentasi Rasional Oh Gampang Dipahami Gitu Kemudian Selanjutnya Bahwasanya Segala Asma Itu Sekalian Kembali Kepada Asma Allah Ya Benar Akhirnya Kan Semua Kembali Kepada Allah Walaupun Namanya Itu Misalkan Agak Kurang Keren Misalkan Namanya Paejo Tapi Kalau Anaknya Hakikat Ya Paejo Paejo Begini Juga Hakikatnya Dari Allah Pede Juga Wah Nama Saya Bang Bang Pasaran Bang Ya Gak Apa-apa Kan Setiap Menama Bang 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 Itu Punya Sifat Dan Sirikas Masing-masing Ada Bang 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 Macem-macem Gitu Artinya Kalau kita Punya Dasar Ilmu Ini Oh Enak Ya Nah Kemudian Selanjutnya Pada Hakikatnya Hanya Allah Sendirinya Dan Wujud Segala Alam Itu Hanya Khoyal Dan Waham Jadi Maksudnya Wujud Wujud Yang Sifatnya Fisikli Yang Nampak Secara Kasat Mata Itu Hanya Khoyal Dan Waham Artinya Ya Hakikatnya Gak Ada Hakikatnya Gak Ada Dengan Dinisbahkan Kepada Wujud Allah Maka Sebab Itulah Kembali Segala Asma Itu Kepada Yang Wujud Yaitu Allah Subhanahu Ta'ala Dan Wujud Allah Ta'ala Itu Koim Ia Pada Segala Asma Dan Duhir Ia Dengan Ia Satu Jua Yakni Bahwasannya Segala Asya Itu Keduhiran Dan Kenyataan Bagi That Yang Satu Jua Dan Yang Duhir Dengan Segala Asya Itu Satu Jua Daripada Tiada Ittihad Dan Hulul Ini Menarik Ini Ada Penekanan Tiada Ittihad Dan Hulul Sekarang Akan Saya Jelaskan Bahwa Segala Asya Asya Itu Segala Alam Semesta Yang Ada Termasuk Diri Kita Itu Asya Itu Merupakan Sebagai Madhar Kenyataan Siapa Yang Mengadakan Ya Allah Dan Sebagai Kenyataan Bagidat Yang Satu Yaitu Allah Jadi Alam Semesta Ini Sebagai Madhar Wujudul Hak Termasuk Diri Kita Ini Dengan Segala Asya Yang Satu Jua Dan Maksud Setelah Kita Paham Bahwa Segala Asya Wujud Alam Semesta Ini Ya Sebagai Madhar Tajali Allah Dengan Tanpa Itihat Dan Hulul Ini Maksudnya Dan Jangan Sampai Memiliki Pemahaman Terjadinya Itihat Penyatuan Allah Kepada Hamba Ini Yang Tidak Boleh Contoh Yang Terjadi Pada Pemahaman Murid-murid Seh Siti Jenar Dia Yang Mengaku Yang Sering Saya Sampaikan Dalam Kitab Serat Sentini Itu Ada Murid Seh Siti Jenar Yang Mengaku Dirinya Allah Ya kan Ini Yang Disebut Itihat Merasa Allah Itu Menyatu Pada Dirinya Hei Tunggu Allah Nyalaki Jalan Jadi Menisbatkan Diri Hamba Yang Hina Ini Dengan Nama Ini Yang Disebut Itihat Jadi Pemahaman Ini Tidak Dibenarkan Oleh Seh Nafis Al-Banzari Dan Juga Seh Muhyiddin Ibn Arobi Jadi Kalau Kita Memahami Hakikat Bahwa Alam Semesta Ini Sebagai Tajali Wujudul Hak Ya Tapi Apakah Wujud Itu Allah Tidak Karena Allah Laisa Kamislihi Syai'un Contoh Gelas Ini Sudah Punya Nama Wujud Ini Sudah Namanya Gelas Gak Boleh Kita Memberikan Nama Yang Hakiki Bukan Pada Tempatnya Ini Namanya Tadi Itihad Kalau Yang Hulul Bagaimana Hulul Itu Menzilmah Allah Ya Pada Hamba Kalau Itihad Itu Hamba Menyatu Kepada Allah Sedangkan Hulul Allah Menzilmah Pada Hamba Jadi Kalau Ada Orang Ngaku Bahwa Saya Ini Manunggalingka Wulogusti Sebagai Pemahaman Ini Tidak Dikendaki Oleh Seh Nafis Al-Banzari Dan Juga Seh Muhyiddin Ibn Arupi Sekalipun Wujud Kita Ini Sebagai Madhar Tetap Ini Wujud Namanya Ali M Abdillah Tidak Boleh Dipanggil Dengan Nama Macem-macem Karena Ini Kita Harus Bisa Mendudukkan Persoalan Antara Yang Syariat Dan Yang Hage Maka Pemahaman Itihad Dan Hulul Ini Juga Pernah Terjadi Di Aceh Pasca Meninggalnya Seh Shamsuddin Asumatrami Muncul Pemahaman Yaitu Bahwa Allah Adalah Alam Alam Adalah Allah Ini Salah Ini Pemahaman Yang Itihad Dan Allah Adalah Alam Berarti Alam Semesta Dianggap Allah Salah Ini Dan Alam Semesta Adalah Allah Ini Juga Salah Pemahaman Yang Seperti Ini Yang Dikoreksi Oleh Seh Nafis Dan Juga Seh Muhyiddin Ibn Arubin Yang Juga Ulama Tasawuf Yang Lainya Sebab Ini Sudah Tidak Proporsional Lagi Mereka Sudah Mencampur Adu Kalau Yang Namanya Itu Hamba Ya Hamba Jangan Hamba Dianggap Tuhan Al-Abdu Ya Abdun War-robu Ya Rabun Angen Tetapi Hamba Ini Diciptakan Oleh Allah Diadakan Oleh Allah Kemudian Menjadi Madharnya Ia Tapi Dia Bukan Allah Karena Dia Makhluk Sebab Apa Allah Bersifat Laisa Kamisli Syai Un Jadi Pijakan Kita Tetap Akidah As Arya Antara Tanjih Dan Tasbih Harus Menjadi Rujukan Kalau Tidak Berpijak Pada Tasbih Dan Tanjih Akhirnya Muncul Pemahaman Itihad Ulul Seperti Diad Syekh Allah Al-Alam Kalau Di Jawa Menunggaling Kawulu Kustila Ini Yang Dikritik Oleh Syekh Nafis Al-Banjari Dan Juga Ulama-ulama Yang Lait Maka Dari Itu Kalau Ada Orang Yang Mengaku Merujuk Pada Kitab Syekh Nafis Tapi Memiliki Pemahaman Tadi Ngaku Ngaku Allah Ini Senamanya Ngajinya Tidak Tuntas Tidak Memahami Kata Demi Kata Apa Yang Dimaksud Oleh Musonef Sebab Ini Pagar Kalau Ini Tidak Dipagarin Dengan Begini Jangan Sampai Muncul Akhirnya Muncul Penyimpangan Penyimpangan Kan Repot Seperti Zaman Syekh Siti Jenar Kenapa Dilarang Karena Murid-muridnya Tidak Bisa Membedakan Antara Alam Dan Allah Di Aceh Sampai Muncul Fatwa Syekh Nurud Ananiri Juga Disebabkan Oleh Para Pengikut Setelah Meninggalnya Syekh Samsuddin Mereka Punya Pemahaman Allah Inilah Yang Diluruskan Oleh Para Ulama Supaya Tetap Berkoridor Berpegang Pada Tanjih Allah Karena Allah Laisa Kamislihi Syekh Sebab Allah Allah Maha tinggi Daripada Yang Demikian Itu Jangan Sampai Salah Paham Yang Amat Besar Sebab Pun Dibuat Misal Oleh Setengah Daripada Segala Arif Allah Itu Karena Menghampirkan Paham Soal Perumpamaan Perumpamaan Contoh Ya Itu Ya Sebagai Teknik Untuk Tadi Memudahkan Segampang Dipahami Ya Itu Maksudnya Kalau ada Ulama Kok Memberikan Contoh Contoh Itu Supaya Mudah Dan Bisa Dipahami Ya Jadi Ini Menarik Pembahasan Tauhidil Asma Ini Jangan Sampai Kita Keluar Dari Apa Yang Sudah Diberikan Pagar Pemahaman Kita Soal Hakikat Tentang Tauhidul Asma Harus Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Sehnafis Al-Banjari Bahwa Kita Harus Mengisahkan Semua Nama Kembali Kepada Nama Allah Tapi Bukan Berarti Wujud-wujud Yang Jadi Wujud-ujud Yang Ada Ini Sebagai Madhar Sebagai Kenyataan Tapi Wujud-wujud Ini Sudah Punya Nama Ya Dan Cara Memanggilnya Pun Pakai Nama Masing-masing Jangan Sampai Oh Ini Apa Allah Ini Apa Allah Ini Apa Allah Ini Salah Kaprah Ini yang Disebut Pemahaman Itihad Dan Dan Hulul Ini Yang Istilahnya Sangat Riskan Kalau Sudah Pemahaman Itihad Dan Hulul Itu Bisa Melenceng Kemana-mana Mudah-mudahan Kita Senantiasa Mendapatkan Bimbingan Dari Om Karena Ilmu Ini Ilmu Sangat Pelik Harus Senantiasa Memohon Pada Allah Mendapatkan Bimbingan Doh Dan Bantin Sebab Banyak Yang Memahami Kitab Ini Kemudian Tergelincir Pemahamannya Kemudian Salah Kaprah Salah Pengamalan Dan Akhirnya Semakin Jauh Sudah Padahal Ini Kitab Yang Menjadi Rujukan Pedoman Bagi Para Salih Tapi Kalau Salah Memahami Bisa Bahaya Akibatnya Apa Sholat Tidak Mau Ibadah Tidak Mau Ini Karena Dalam Memahaminya Tidak Utuk Akhirnya Mencampur Aduk Antara Yang Hak Dan Yang Batil Dan Juga Bahayanya Lagi Dirinya Masih Didominasi Oleh Hawa Napsu Akan Mencari Kebenaran Tindakan Hawa Napsunya Dengan Argumentasi Hakikat Ini Yang Berbahaya Mudah-mudahan Allah Senantai Sambing Kita Hingga Kita Memiliki Pemahaman Yang Lurus Amin Ya Robbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi